Pemirsa Sekretaris Daerah Moro Jambi Budi Hartono menghadiri acara penilaian Lomba Desa Pintar di Desa Mekarsari, Kecamatan Kumpe Ilir. Dalam hal ini, pembangunan yang berlangsung di desa diharapkan agar diarahkan pada upaya terpadu dengan mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Bertempat di Desa Mekarsari, Kumpe Ilir, Kabupaten Moro Jambi, Sekretaris Daerah Moro Jambi Budi Hartono menghadiri acara penilaian Lomba Tingkat Provinsi Jambi tahun 2022. Selain dihadiri Sekda Budi Hartono, juga ikut dihadiri oleh Kadis PMD Provinsi Jambi beserta rombongan, Kadis PMD Kabupaten Moro Jambi, Camat Kumpe Ilir, dan tamu undangan lainnya. Dalam hal ini, Sekda Budi Hartono mengatakan pemerintah Kabupaten Moro Jambi senantiasa akan menunjukkan perhatian terhadap pembangunan karena desa Mekarsari ini menjadi pilot proyek untuk Desa Pintar Smart. Diakuinya bahwa pemerintah membangun aplikasi di sini dan sudah melakukan edukasi untuk semua proses administrasi secara digital. Ia mengatakan bahwa seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa diarahkan pada upaya terpadu dengan mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Kita udangkan untuk sertifisi dalam lomba desa di tiga provinsi. Dari PMD kita atau optimis kan dengan lomba desa? Ya, kita optimis karena desa Makarsari ini menjadi pilot proyek untuk desa pintar, smart village. Jadi kita sudah membangun aplikasi di sini, sudah melakukan edukasi untuk semua proses administrasi itu secara digital. Jadi ini salah satu desa yang terbaik, yang sudah membuatkan smart village. Di tempat yang sama, Kadis PMD Kabupaten Moro Jambi Saipula mengatakan, kegiatan penilaian Lomba Desa Tingkat Provinsi Jambi tahun 2022 ini lebih mengarah pada evaluasi sejauh mana kegiatan dua tahun belakang. Dorongan penuh akan terus dilakukan pemerintah di era globalisasi sekarang, bahwa masyarakat mempunyai hak penuh untuk mendapatkan informasi secara digital. Desa Makarsari ini mau tidak mau harus dikawal dan menjadi cikal bakal tumbuhnya desa digital di Kabupaten Moro Jambi. Dari ini, yaitu menitipi kegiatan kelembangan saat kita Provinsi Jambi tahun 2022. Kegiatan ini lebih mengarah pada kegiatan, bukan mengarah pada sejauh mana kegiatan kita selama dua tahun, baik dari tahun 2021, keli tahun 2022. Semoga mudah-mudahan dengan kegiatan semacam ini, yang mengusah harapan kita dari pemerintah Kabupaten Moro Jambi, desa yang nantinya akan dapat menjadi desa yang menjelaskan. Nufia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!